Cinta, kata orangku jatuh cinta kepada dirimu, cinta sampai tergila-gila. Oh rindu, rindu ku memikirkan kamu, hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayaan. Cinta, cinta, cinta pada dirimu, rindu, rindu, rindu akan senyummu. Hanya satu kamu yang aku mau, sampai mati kau kan selalu kutunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih gendah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hati berbunah-bunah, tinggalkan rasa yang lalu. Oh cinta, kata orangku jatuh cinta kepada dirimu, cinta, kata orangku jatuh cinta kepada dirimu. Hei, lu jangan angguk-angguk dong! Jawab, please! Ceritanya begininya. Saya sudah ada di bandara tadi. Dari pesawat belum datang, sampai pesawat sudah pada pergi semua, belum juga ketemu-ketemu sama Deng Gusti. Ken-kennya janinya Hayo Sehait Ini anak bener-bener kagak pernah berubah ya Papa Kenapa teriak sih ma Papa kan sebelum mama Papa Gusti Papa Ngapain dipikirin si Gusti Nanti yang ada darah tinggi mama tuh Kambuh lagi Demin aja Nanti udah nongol juga kok Papa Gusti tuh udah gede Gak bisa dong dia kayak gini terus mau sampe kapan Jangan tanya apa-apa Tanya Gusti aja nanti Eh Papa kan orang tuanya kan Mama juga kan Capek ngomong sama Papa gak pernah serius Pokoknya kalau sampai Gusti ada apa-apa Jangan salin waya Ayo Resiko jadi cowok Paling gak diminta tanggung jawab sama cewek Hehehe Mari bu biar saya bantuin Tanjarnya bu Makasih anak Gak usah bilang makasih bu Kita ini kan jadi manusia memang harus saling tolong menolong Belum pernah loh ibu ketemu orang seperti kamu Saya juga baru pertama kali nolongin orang seperti ibu Emangnya ibu gak punya anak ya Punya Biasanya juga dia yang belanja ke pasar Tapi ibu gak teka Semua pekerjaan rumah dia yang ngerjain Eh Kok ibu jadi curhat sama kamu ya Makasih ya Ibu jalan dulu Sama-sama Ibu hati-hati ya Makasih Ibu-hati ya Ibu-hati ya Halo Gus kapan pulang pulang nyampe di rumah aja belum Oh belum nyampe rumah Iya gue lagi jalan-jalan dulu lagi liat suasana Bali baru habis itu pulang gue nggak mau tahu lo ngapain aja tapi yang penting lo mesti balik sekarang juga ya gue liat situasi dulu kalau mama kangen banget nanti malam gue nginep sehari tapi kalau cuma kangen-kangenan gue pulang nanti malam nah kalau mama cuma kangen doang jam itu juga gue balik gue nggak mau lo nginep kalau lo nginep gue susul juga kembali gila ya punya pacar tapi kayak punya bodi juga Kenapa kamu ngeliatin saya? Gue juga gak tau Kenapa mata gue ngeliatin lo ya? Mungkin karena lo cantik kali ya Kalau bicara sama wanita Mesti halus Jangan pake lo gue Kamu bukan orang sini ya? Oh Tepatnya gue emang bukan orang sini Tapi orang tua gue tinggal disini kok Kalau gitu Sekalian aja gue perkenalan diri ya Maaf Adat disini Tidak boleh kenalan sama lelaki yang tidak tahu selusulnya Terima kasih Kamu kenapa Kartika? Ada orang gila bu di depan Orang gila dimana? Dah tau bu dari mana Gak nyebutin asal-usulnya Kalau nyebutin Bukan orang gila Tapi ada rasa Ibu Nih Tolong Ini buat siapa bu? Buat ibu Cindy Katanya anaknya hari ini pulang Satu lagi Anaknya ibu Cindy ganteng lo Emang ibu sudah pernah ketemu? Belum Kok udah bisa bilang ganteng bu? Kan mamanya yang cerita sama ibu Siapa tau loh Anaknya ibu Cindy suka sama kamu Ibu Saya kan sudah punya bima Kartika Kalau orang masih pacaran itu Gak apa-apa punya pacar lagi Kecuali Kalau kamu sudah menikah Anggap saja nih bahan presentasi buat kamu Menurut ibu Masih banyak yang lebih baik dari pra bima Tapi kan saya sudah cinta bu Sama bima Belum tentu Bima cintanya full 100% sama kamu Nih Ibu kasih cerita ya Laki-laki itu Kalau belum menikah Acarnya dimana-mana Saya kan mau belajar setia bu Setia Buat wanita Mendua Buat para pria Ya sudah bu Saya anterin makanan ini dulu ya bu Gue mau bilang Kalau gue Mau bubaran sama lo Apa? Enggak Gue gak mau Itu kan lo janji kan tadi Lo gak bakalan marah Tapi lo udah nyakitin perasaan gue Gid Waktu pertama kali kita ketemu Kita gak saling sayang kan Dan gue yakin Dengan berjalannya waktu Rasa sayang itu bakalan hilang juga kok Enggak Gue gak mau Bim Gue gak mau putus sama lo Gue gak mau Bim Gue gak mau Bim Bima Bim 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 Terima kasih. 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 Bu, saya angkat lepon dulu ya. Halo? Gus, lo ada di Jogja belum? Kok gak ada kabar? Gue gak jadi pulang. Kenapa? Soalnya mama masih kangen sama gue. Kalau lo gak balik, gue nyusun lo kembali. Kenapa dulu gue bisa jatuh cinta sama gea ya? Gak salah kan ucapan ibu? Bimo tidak cocok buat kamu. Saya juga gak tau, Bu. Akhirnya bakal kayak gini. Sekarang sudah tau. Mendingan kamu ikuti ucapan ibu. Ibu punya penawar untuk rasa sakit hati kamu. Mana bisa, Bu, sakit hati diobatin. Bisa. Ibu sudah sepakat sama Mama Gusti untuk mempersatukan kalian. Apa? Enggak, Bu. Saya gak mau. Ibu kan lihat sendiri. Bima aja yang kelihatannya baik bisa ninggalin saya. Apalagi Gusti. Tika. Ibu mohon. Untuk kali ini kamu ikuti kemauan ibu. Ini juga demi kebaikan kamu. Kalau ibu sudah tidak ada umur. Kamu mau tinggal sama siapa. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Maksud ibu apa? Dokter sudah memponis ibu. Umur ibu sudah tidak akan lama lagi. Ibu. 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 Ibu sakit apa kau, Ibu? Kau imbang ex-biter sama saya. Ibu sakit apa? Ibu, sudah stadion tiga. Ibu tidak mau buat kamu sedih. Biarlah Ibu yang merasakan semua ini sendiri. Ini sudah risiko hidup. Kalau tidak sehat, ya sakit. Tapi yang terpenting, kamu harus menuruti kemauan Ibu sebelum Ibu meninggalkan dunia ini, nak. Ya, mau ya. Sampai jumpa. Tidak, jangan nangis. Iya, Gusti. Kalau lu masih anggap mama sebagai orang tua, lu harus mau, ya. Kalau Gusti gak mau, gimana? Gusti, umur mama tuh udah gak panjang. Waduh, mama jangan ngomong gitu dong. Mama masih sehat gini kok. Tuh, lihat tuh. Tuh, masih sehat kan? Gusti! Emang selama kamu di Jogja, kamu pernah mau tahu gimana kesehatan mama? Mama tak berotak, Gusti. Aduh, gimana sama Gea? Kalau dia tahu, pasti bisa ngamuk nih. Tapi jujur, gue sebenarnya tertarik banget sama Kartika. Gimana, Bu? Pika mau? Mau. Kalau Gusti gimana, Bu? Mau. Kalau gitu, kita harus menjalankan bencana berikutnya. Udah mudahan, semuanya berjalan dengan lancar dan baik, ya, Bu. Yang paling penting, acting kita mesti di depan mereka, ya. Kartika. Kenapa kau manggil saya? Kenapa sih kau manggil-manggil saya terus? Kenapa musti saya yang jadi pacar kamu? Lo tuh kalau ngomong pake nafas, pake titik, pake koma. Emang ini semua kemauan gue? Ini semua tuh udah takdir Tuhan. Takdir? Enggak, enggak. Enggak mau. Kenapa takdir saya? Mesti saya makan. Asyik. Lo juga mau takdir sama lo? Eh, gue kesini juga terpaksa atau enggak? Apalagi saya. Ini kalau bukan karena... Karena apa? Urusan saya karena apa? Lo tuh galak banget, ya. Perasaan kemarin pas kita baru ketemu, gue kira lo wanita yang lo mebut. Lelaki seperti kamu itu. Gak pantes buat dirembutin. Mudah-mudahan aja feeling gue bener. Buat jadiin karti ke pacar gue. Eh, jalan aja udah kebekat dong. Ladies first. Yaudah, silahkan duluan. Eh, pasti kalian Gusti dan Kartika ya? Selamat datang ya di rumah yang pastinya penuh cinta di sini. Ya, mudah-mudahan aja kalian di sini bisa mencoba untuk saling mencintai. Dan kalau kalian mau keluar, itu mesti berdua. Segitunya, Tante? Ya, nanti juga kalian terbiasa. Dan semua kebutuhan dan keperluan kalian udah Tante siapin. Oh ya, Tante tunjukin kamar kalian ya. Permisi, Tante. Gus? Gue di Bali. Lo jemut gue sekarang. Apa? Lo di Bali? Kenapa sih? Biasa aja kali. Kalau sekarang gue gak bisa. Gue lagi nganteri nyokap gue. Eh, Gus. Apa sih bedanya nyokaplah sama gue? Sang-sangat penting kan? Lo harusnya bisa ngantur waktu dong. Lagi-lagi lo bisa bilang sama nyokap lo kalau pacaran lo dari Bali. Ya kan? Yaudah deh, kita ketemu di tengah-tengah aja. Tengah? Eh, Gus. Gue tuh ke Bali cuma mau ketemu sama lo. Gak ada tujuan lain. Gimana sih lo? Eh, yaudah kalau gitu. Nanti gue SMS alamat cottage-nya ke lo ya. Daripada gue ke cottage lo, dan mendingan gue ke hotel. Kita ketemu siang ini di sana. Aduh, besok aja deh. Gak pake nawar. Ntar malam. Wah, bisa berabi nih urusannya. Sayangnya, Kartika sudah tidak mau serius lagi sama kamu, Bim. Cepat itu kah, Bu? Secepat kamu ninggalin dia juga, kan? Bima gak ninggalin, Bu. Cuman doain. Sama aja. Tapi, Bima udah mutusin, Bu. Maksudnya, kalau Bima itu udah pengen serius pacaran sama Kartika, Bu. Bima, Bima gak tau kalau endingnya seperti ini. Kalau nyesel itu datangnya terakhir. Tapi kalau duluan, itu namanya niat. Apaan sih? Permisi. Eh, kamu ikut gue jalan gak? Apa yang ajak saya jalan? Yaudah, kalau gak mau ikut. Sebentar. Saya ikut. Gue tau, pasti lo lagi hibur diri, kan? Kalau gue boleh tebak, pasti lo lagi patah hati. Eh, mau saya patah hati atau gak itu tuh bukan urusan kamu. Tapi, yang pasti sih saya ngomongin patah hati gara-gara kamu ya. Karena kamu bukan secara saya. Apa? Eh, kalau cuman dijodohin ke gue itu cantik, lucu, terus baik, gak apa-apa deh. Ini udah galakin minta ampun. Eh, cowoknya kamu tuh pantas digalakin. Mama kurang ajar. Tapi sebenarnya ya, kalau kamu artis, mungkin saya mau sih. Kamu mau coba siapa. Lo tuh gak berak nilai gue, tau gak? Kamu aja sih? Mau enok. Gue minta maaf. Git, maafin gue ya. Lo mau kan maafin gue? Sekarang Kartika lagi ada di cottage Bali Selatan. Jadi kalau lo telat... Kenapa, Git? Lo cerita wajah sendiri. Apa lagi? Oke kan? Aduh, kita udah gak cocok. Oke? G. Gue emang bukan yang pertama buat lo. Tapi gue mau jadi yang terakhir buat lo. Kalau lo pengen gak dicowok gue, Gus, lo pikir-pikir dulu deh. Gue udah pikir ini semua 1x24 jam. Dan yang dipikiran gue tuh cuma lo doang. Gak usah gombal deh. Ntar rejek cowok gue, baru lo nyesel. Setiap perkataan yang kuadu di mulut gue, gak akan pernah gue tarik lagi. Dan gue udah yakin, kalau gue tuh cinta sama lo. Cinta? Itu cuma kata-kata yang keluar dari lidah lo, Gus. Gue butuh realisasi. Dan kalau lo pengen jadi cowok gue, lo mesti ikutin aturan permainan gue. Tapi itu bukan berarti gue nginjek-nginjek harga diri lo, Gus. Sebagai calon pacar lo, semua kesukaan lo bakal jadi kesukaan gue juga. Jadi, gue siap terima itu semua. Apapun itu. Yaudah. Lo boleh jadi cowok gue. Tapi jangan seneng dulu. Ini masih dalam tahap percobaan. Kalau dalam waktu seminggu lo gak kuat, kita bubar. Oke. Siapa takut? Kayaknya ada yang aneh sama Gusti. Gue mesti ambil keputusan. Gue akan tunjukin ke Gusti. Gimana rasanya cinta. Kata orangku jatuh cinta Kepada dirimu Cinta sampai tergila-gila Oh rindu Rindu ku memikirkan kamu Hanya waktu dirimu Yang membuatku mabuk kebayang Cinta, cinta, cinta pada dirimu Rindu, rindu, rindu akan senyummu Hanya satu kamu yang aku mau Sampai mati kau kan selalu ku tunggu Cinta yang membuat hidupku lebih indah Dari hari yang lalu Cinta yang membuat hati berbunah-bunah Tinggalkan rasa yang lalu Oh cinta Kata orangku jatuh cinta Kepada dirimu Cinta sampai tergila-gila Rindu, rindu, rindu ku memikirkan kamu Hanyalah dirimu Yang membuatku mabuk kebayang Kira-kira mereka bisa jadi anak Kau dikira-kira Iya Mudah-mudahan saja ya bu Tapi yang terpenting Bagaimana Gusti PDKT sama Kartika bu Aduh Kalau soal PDKT 1000% ciamat Gusti itu kan turunan papanya Dia paling pandai melasukkan hati wanita Bu Berarti Selain kita tetangga Kita bisa jadi saudara ya bu Kita bukan jadi saudara aja Kita bakal jadi oma dari anak-anak mereka Tidak Bu Ayu Berhenti Saatku bertemu denganmu Tak kuasa ku menolak Cinta-cinta Cinta Pada dirimu Rindu, rindu, rindu Akan sinyamu Hanya satu kamu yang aku mau Sampai hati kau dan selalu Cinta Yang membuat hidupku lebih gendang Cinta memang Dari-ari yang lalu Cinta Yang membuat hati berbunga-bunga Bunga-bunga tinggal ke masa yuk Pasti lo nyariin gue Hah? Ngapain saya nyariin namanya? Udah deh Jujur aja Malam-malam gini Pasti lo kangen sama gue kan Kangen sama kamu Buat apa sih kangen sama kamu? Temen? Bukan Pacar? Lagi Udah deh Gini aja Saya udah capek banget Dantem sama kamu Makan hati Nah Lo udah capek kan? Sama gue juga udah capek Gimana kalau kita akhirin ini semua? Gimana kalau kita kawin? Hah? Kawin? Ternyata kamu emang udah gila Suka aja Enggak aku sama kamu Malah dia aja kawin Makanya Lo tuh dengerin dulu orang ngomong Maksud gue Kita tuh kawin-kawinan Kalau emang kita cocok ya lanjut Kalau gak cocok tinggal putus Cerai Kawin terus cerai Gitu Ya nyokap lo kan bakal tenang kan Kalau udah kawin Sama aja kayak nyokap gue Oh Saya tau Ini emang kemohon kamu dari awal kan? Kamu pikir saya bodoh apa? Kalau kita udah nikah Itu artinya kamu bisa gak pahapin saya? Enggak Enggak Makanya Lo tuh jangan negatif thinking dulu Swear Gue gak bakal ngapa-ngapain lo Oke Saya terima persyaratan kamu Asal kamu bisa memenuhi semua persyaratan saya Oke Yang pertama Selama kamu jadi suami saya Kita tidak akan pernah tidur satu raya Jangan banyak mengapa Mengapa aku cinta Karena aku tak ingin Merasakan dirimu terluka Takkan pernah menyesal Karena mencintaimu Terlebih dari apapun Yang kedua Kita juga gak akan pernah mandi Yang ketiga Kamu gak boleh pegang-pegang saya Walaupun itu di depan mama atau kakakmu Apalagi yang namanya cinta Sampai kapan Kau lagi menyiksa aku Sampai kapan ku menunggunmu Bila kau terus siksaku dengan sikapmu Sampai kapan ku menunggunmu Sampai kapan ku menunggunmu Sampai kapan ku menunggunmu Sampai kapan ku menunggunmu Jadi itu alasan Agusti mutusin gue Gue gak bisa tinggal diam Awalnya Kartika adalah pacar gue Dan dia harus jadi bini gue Kau tahu semua perasaan tentang diriku Sampai kapan ku menunggumu Bila kau terus siksaku dengan sikapmu Sampai kapan kau lagi menyiksa aku Sampai kapan ku menunggumu Bila kau terus siksaku dengan sikapmu Kita harus kerjasama Biar bisa misahin mereka bertuah Apa untungnya kerjasama sama lo? Pastinya ada untungnya Yang pertama, lo bisa dapetin Gusti kembali Dan yang kedua, Kartika bisa menerima cinta gue Kalo gitu sistem kerjanya Gue mau kerjasama sama lo Oke Nah, itu baru namanya anak mama Jika, kamu udah bilang sama ibu kamu belum? Sudah kan, Kak? Papa suka itu Tapi ingat lo ya Ini pernikahan bukan main-mainan Gus Kamu jangan kecewain, Mamio Kamu harus ngerawat Tika Sama seperti kamu Kayak ngerawat mama Sama papa ya Besok kita langsungkan pernikahannya Resepsinya nanti menyusul aja Yang penting kalian menikah dulu Ya Kok tegang gini suasananya? Minum Minum, minum, minum Dalam rumah tangga Kamu mesti melayani suami kamu dengan sebaik-baiknya Jangan sekali-sekali kamu menolak Atau mengatakan Ah, begitu ya Pak Jadi, kamu mesti melayani dia dengan sebaik-baiknya Satu hal yang harus kamu ingat Suamimu adalah jalan menuju sorgamu Jadi Jangan sekali-sekali bertindak Atau berbuat Tanpa izin dari suamimu Ya Kamu mesti Menurut apa kata suamimu Maafin Tika ya, Bu Tika nikah buat syarat aja Supaya Ibu cepat sembuh Habis itu Tika minta cerai deh Tika Satu hal Yang harus kamu ingat juga Sejak kamu lahir Sampai saat ini Kamu adalah tanggung jawab Ibu Tapi besok Kalau kamu sudah menikah Kamu adalah tanggung jawab Nanti kalau udah jadi suami Loh Kenapa urusannya jadi hati ke hati Tidak dunia Tidak punya cinta Apakah tak dunia Bila aku tak bersamamu Kuang langkah kulitnya Berduri Tadi sangka hatiku tercuri Bukan Apakah tak dunia Bila kau tak bersamaan Tidak bidang Bukan Tidak Dek Svenja Mengapa pemu malu-mali sih. Ketika udah punya pepuni. Tapi kalo mau makan pepuni, bisa curi dia. Oke. Ayo, terus. Harusnya. Cium kening aja, cepet amat sih Helo di foto aja belum, ayo cium lagi, cium lagi Ayo Gus, eh Ayo, kamu kayak anak juga saja Bapak itu ya, ya Ayo mas, foto mas Ayo, satu, dua Oh, enggak teom foto Enggak, kelar-kelar Tiga Apa kata dunia, bila ku tak bersamamu Buah langkah kulitnya bersuring Bukan meracu, ku sungguh cinta Cinta biarkan ada, dan kita takkan berpisah Hanya malu yang bisa menisahkan cinta Aku akan berjanji, demi bumi yang ku pijak Dan ku dampingmu, dirimu selamanya Apakah dunia, bila ku tak punya cinta Apakah dunia, bila ku tak bersamamu Seperti yang bisa ditangkap, buat selesai itu juga Aku akan berjanji, demi bumi yang ku tak bersamamu Dan akhirnya mereka menikah Gue gak ragu Terus apa Kalau mereka bubaran, lu yakin mereka mau balik sama kita Itu masalah yang kedua Yang paling terpenting itu, kita bisa memisahkan mereka Setelah itu kita bisa menyusun strategi selanjutnya Lu mau kan Oke Kalau misalkan lu mau Kita jalankan strategi kita sekarang juga Oke Pa Pa Terima kasih. 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 Barangan deh, kita emang pernah pacaran, tapi selama kita pacaran emang kita pernah bersetubuh apa? Eh, dimana-mana orang abis ngameling orang tuh gak bakalan ngaku. Dan kamu itu juga termasuk, tau gak? Gusti. Kita cerai. Gua udah bilang, jangan sekali-sekali menyakitin hati gua. Sekarang lu terima akibatnya. Gusti! Kok kecewa sama lu? Gusti, ibu kecewa punya menantu seperti kamu. Gampi, ibu kecewa punya menantu. Rencana gue akhirnya berhasil juga. Apa tahu yang melakukan ini bukan kamu? Tapi pembelaan kamu tidak kuat, aku tidak ada bukti, Gusti. Ya, Gusti sadar, Pak. Mungkin dia yang ngelakuin itu semua karena dia kecewa sama Gusti. Baguslah kalau kamu sadar. Sekarang yang papa pikirin tuh perasaan Kartika. Kalian baru aja menikah sudah mendengar berita seperti ini. Kalau gue bilang gue nikah itu cuma bohongan, nanti yang ada papa marah nih. Aduh, kenapa jadi kayak gini? Selama ini aku udah salah nilai kamu, Bib. Ternyata kamu masih jauh lebih baik dari laki-laki. Syukurlah kalau kamu bisa menyadari semuanya itu. Tentunya kamu maukan balikan lagi sama aku. Setelah aku urus semua surat cerai aku. Aku siap kok jadi pendamping kamu. Kartika kenapa beda? Dia cinta sama gue, apa karena keadaan? Bima? Kamu kenapa? Cinta kamu kayaknya udah gak tulus kayak dulu. Lebih baik. Kamu balik lagi saja sama Gusti. Gila, lu tuh udah berhasil yang ngancurin hidup gue. Gue gak bener ngancurin hidup, bro. Tapi karena lu udah ngancurin hati gue. Oke, oke. Gue nyerah. Gue gak kau kalah. Tapi, gue masih tetap mau jadi pacar lo, Gila. Kenapa Gusti jadi berubah? Lo kenapa? Enggak, Gust. Lo bukan Gusti yang gue kenal dulu. Lo udah berubah. Gila, gue masih tetap sama kok sama Gusti yang lo kenal dulu. Gue sadar, Gust. Cinta lo bukan untuk gue lagi. Gila, gue mau minta maaf. Duduk, Gila. Kamu gak perlu minta maaf sama aku, Gila. Seperti aku yang minta maaf sama kamu. Aku udah ngerebut Gusti dari kamu. Cinta itu gak ada istilah rebut-rebutan. Cinta itu masalah rasa. Dan gue sadar. Gusti udah udah gak rasa lagi sama gue. Gue sebenarnya gak hamil. Gue ngelakuin itu karena gue berharap gue bisa dapetin Gusti lagi. Tapi ternyata gue salah. Cinta dia bukan untuk gue lagi. Jadi maksudnya... Jadi lo yang lebih berhaknya pada gue. Sekali lagi gue minta maaf ya. Ternyata lo sampein maaf gue buat orang tua lo dan orang tuanya Gusti. Bikin mama lo makin sedih tau gak sih lo. Maafin Gusti, ma. Gusti, kata maaf lo tuh gak bisa nyelesaikan masalah. Yang ada lo malah bikin mama lo makin jadi marah. Udah lo pergi deh. Ternyata gue minta maaf ya sama ini. Kamu gak pernah minta maaf sama aku. Gia udah jelasin semuanya. Gia? Dia ngaku sama aku. Kalau dia sebenarnya gak hamil. Makasih kalau lo udah percaya sama muan Gia. Tapi Kita emang bukan apa-apa. Oh iya. Surat cerai lagi gue harus. Kalau Aku gak mau cerai sama kamu gimana? Aku udah terlanjur sayang sama kamu. Makasih kalau emang kamu udah sayang sama aku. Tapi Emang gue tuh gak cocok buat lo. Gusti. Kata siapa lo gak pantas buat Tika? Hmm? Kata Gusti ma. Gusti udah ngebohongin mama. Hmm? Hubungan Gusti sama Kartika ini Semuanya diawali dari kebohongan. Secara undang-undang dan agama emang kita sah. Tapi Secara hati gak sama sekali. Gusti. Jadi kamu bohongin mama lagi? Iya emang. Gusti. Kamu kira Kamu aja yang bisa bohongin mama? Hmm? Mama juga bisa bohongin kamu. Sebenernya Gusti Mama udah tau kok Rencana lo orang dari pertama? Mama sebagai orang tua Gak maulah karena selesai dari anaknya. Jadi mau tau? Iya. Tika Kalau kamu gak percaya Kamu tanya ibu kamu. Ibu? Kami memang sudah tua Tapi kami tidak kalah pengalamannya. Iya kan ibu? Yaudah Tika Gusti Kalau memang kamu berdua udah saling sayang Ayo Kamu sekarang Gak usah tunggu malam Sekarang segera-segera-segera berangkat buat berbulan mandu Ayo Papa-papa dukung Bapak setuju Oke deh kalau gitu Cinta Kata orangku jatuh cinta Kepada dirimu Cinta sampai tergila-gila Oh rindu Rindu ku memikirkan kamu Hanyalah dirimu Yang membuatku mabuk kebayang Cinta 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 Rindu ku membuatku mabuk kebayang